Ketika dulu ada Habib yang bernama Osman bin Yahya, pro-Blanda Nih asyid dia, itu fata secara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sejahtera untuk anda semua Sahabat-sahabatku sekalian Tak bosan-bosan saya mengucapkan terima kasih Atas perhatian dan respon anda terhadap konten-konten kami Mudah-mudahan bermanfaat Mohon maaf jika ada kegeliruan Dan mohon maaf juga Kalau tidak semua komentar Sempat kami berikan balasan Sahabat-sahabatku sekalian Pada edisi kali ini Saya akan mengulas Satu kiriman video ya Dari salah seorang sahabat Yang isinya adalah Gini Ketika dulu ada Habib yang bernama Osman bin Yahya, pro-Blanda Gini asyid dia Dan Gini asyid itu buat fatwa jihad merawat melawan Belanda Tapi kalau semua jangan jihad melawan Belanda Itu fata secara Nah sahabat-sahabat sekalian Video ini aslinya cukup panjang ya Karena live dalam salah satu halako Atau pertemuan untuk pengupas Nasab Ba'alawi Ini disampaikan oleh GINU Di salah satu daerah di Jawa Tengah Terkait dengan pembahasan mengenai nasabah Alawi Ya karena memang sampai sekarang Masih berlangsung biar saja Soal itu terus menjadi kupasan yang mudah-mudahan mengerucut menjadi nilai yang ilmu Tetapi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kiai tadi Ini barangkali ada baiknya untuk dikomentari Karena ada kesan bahwa Bahasim Ash'ari mendiamkan apa yang disampaikan oleh Habib Usman Di satu masa, di satu tahun Nah ini yang perlu kita lihat Kenapa? Karena ketika menilai sesuatu Seperti yang sering saya katakan Interval waktu itu penting Beliau, Pak Kiai tadi menyampaikan Ketika Habib Usman Ketika ada Habib bernama Usman Pro Belanda, Ki Haji Hashim Ash'ari Diam Kemudian ketika Mbak Hasim Kalimat berikutnya Ketika Mbak Hasim Mbak Hasim membuat Fatwa resolusi jihad Sementara Habib Usman Jangan jihad melawan Belanda Karena disampaikan di Kanal Youtube Dan tentu melebar Maka ya menurut saya baik untuk Kita bedah Yang pertama Kita lihat dari Waktu Ki Haji Hashim Ash'ari Sebagaimana umum kita ketahui Seperti dalam Buku Pertumbuhan dan Perkembangan NU Beliau Lahir pada tahun 1871 Sementara Habib Usman bin Yahya Lahir pada tahun 1822 Dengan ini Ada keterpayutan Usia lebih sepuh Habib Usman bin Yahya Sekitar 49 tahun Nah dari sini Kemudian kita laca Kapan kita kenal Habib Usman ini Menjadi pro Belanda Jikalau kita Meminjam istilah Pak Kiai Dari Jawa Tengah tadi ya Setidaknya ketika Beliau Sudah bekerja sama Dengan Sunuk Horgoronya 1860-an ke atas Beliau Balik ke Batavia itu Habib Usman 1862 ya Kemudian diangkat jadi mufti Kemudian juga Bekerja sama dengan Sunuk Horgoronya Nanti juga Menjadikan pegawai Honorer kantor Furnal Ziken Kemudian Muncul Pernyataan beliau Atau ada yang menyebut Sebagai fatwa Karena beliau Menjadi mufti Maka apa yang disampaikannya Menjadi fatwa Kan begitu ya Itu Yang jelas Jelas tertulis Dan ditulis oleh beliau sendiri Dan mudah diketahui Itu pada tahun 1890 Yakni ketika Buku Manhajul Istiqamah Fidini Wassalamah Ini selesai ditulis Kalau diterbitkannya Saya tidak tahu Karena disini hanya Ada keterangan Penulisan akhir ya Di angka terakhir Disini ditulis Di Betawi Kampung Petamburan Pada 5 Dhulqadah 1307 Hidriya Dan dalam angka Masa hinya 1890 Dengan melihat Angka tahun Kelahiran Masing-masing Dua tokoh hebat ini Maka kita bisa Menilai Pada tahun 1990 Mbah Asim masih Usia 19 Tahun Dan di masa Usia 19 Tahun Dan sebelumnya Serta sesudahnya Bah Asim Intensitasnya Adalah belajar Di pondok-pondok Pesantren Bahkan di Mekah Yang kemudian Beliau pulang Dalam usia 21 tahun Kemudian Menikah Dengan seorang Putri Kiai Lalu setelah Menikah Berangkat lagi Ke Mekah Istri beliau Wafat di Mekah Sekitar 6 bulan Di sana Kemudian Balik lagi Bertahun-tahun Kemudian Kangen ke Mekah Terus Mondok lagi ke Mekah 1999 Begitu Dalam sejumlah Naskah Tentang biografi Beliau Beliau baru Balik lagi ke Indonesia Atau ke Jombang Ke Buireng Tepatnya Maka dengan demikian Simpulannya adalah Dalam usia-usia itu Mbah Asim Pertama masih Intensitas Di dalam dunia Pendidikan beliau Kemudian beliau Juga banyak Mengalami musibah Karena dua kali Beliau menikah Wafat ya Dan Maka Menurut hemat saya Kurang bijak Dan tidak paslah Apa yang disampaikan Oleh Pak GNU Di Jawa Tengah Tadi Yang mengatakan Ketika Habib Usman Itu pro Belanda Mbah Asim Diam Ya memang Beliau pertama Karena kesibukannya Di dalam dunia Pesantren Kedua Bisa saja kan Apa yang terjadi Di Batavia Tidak didengar Oleh Mbah Asim Yang di Jombang Atau yang di Mekah Karena apa Intensitas beliau Belajar Belum Keurusan-urusan Pergerakan Andai pun Umpama Beliau mendengar Apakah beliau Akan mencatat Terkecuali Umpamanya Ketika sudah Tersebar Bahwa Habib Usman Ini Pro Belanda Kemudian Mbah Asim Membuat tulisan Dan tulisannya Masih ada Bahwa beliau Memang sengaja Mendiamkan Kalau memang ada Itu Ya saya terima Tetapi Kalau tidak Ya kita lihat Dari runutan Waktu tadi Nah terkait Dengan Fatwa Resolusi Jihad Yang disampaikan Oleh Mbah Asim Itu kan Jaraknya jauh 1945 Sudah abad Ke-20 Dan setelah Indonesia Merdeka Walaupun memang Sebelumnya Mbah Asim Dan KIAI-KNU Serta KIAI-KIAI Yang lain Juga berjuang Untuk menuju Kemerdekaan Tetapi Apabila dikaitkan Dengan fatwa Resolusi Jihad Yang farduain Untuk membela NKRI Itu terjadi Pada 1945 Kalau Resolusi Jihad sendiri Yang kemudian Menjadi Hari Santri Kan 22 Oktober 1945 Ya tentu Saja Habib Usman Allah Ya Raham Tidak akan Melakukan Apapun Terhadap Fatwa ini Artinya Mendiamkan Juga Kenapa Karena Habib Usman Binti Hyayah Sudah wafat Beliau wafat Pada 1914 1914 Maka Sekali lagi Terkait Dengan Berbagai Peristiwa Kita coba Cari Angka Tahunnya Biar Tidak Belunder Dan Apa yang Saya Sampaikan Ini Bukan Maksud Bantah Bantahan Lebih Kepada Ya Ingin Menjelentreh Menjelentreh Itulah Hormat Hormat Seorang Kiai Anu Terhadap Seorang Habib Yang Biriah Nabi Khawatirnya Kesana Maka Kita Kita Coba Urai Dan Ini Bukan Mendekti Sekedar Urun Rembuk Saja Gendu Gendu Rasa Saya Kalau Kata Orang Pegal Kiai Ya Hal Lain Saudara Saudaraku Sekalian Bahasan Tentang Nasab Karena Dalam Video Pak Kiai Tadi Itu Awalnya Membahas Nasab Ini Kenapa Menjadi Runcing Seperti Ini Padahal Yang Seperti Saya Sampaikan Urusannya Itu Kepada Imam Ubaidillah Syah Ubaidillah Ini Benarkah Putra Ahmad Bin Isa Yang Keatasnya Adalah Kepada Sayyidah Fatimah Atau Sayyidina Ali Kan Seperti Itu Tetapi Kemudian Kok Jadi Melebar Kemana Mana Fakta Utamanya Benarkah Ubaid Aslinya Kan Ubaid Kalau Kita Melihat Dari Kitab Al-Burqah Yang Dibuat Al-Habib Ali Syakran Benarkah Ubaid Itu Putra Dari Imam Ahmad Yang Keatasnya Nyambung Karasullah Kan Disitu Kenapa Disini Saja Tidak Dicari Kitabnya Yang Bisa Menyelesaikan Persoalan Ini Bukan Dirembetkan Kemana Mana Bukan Kemudian Timbul Berbagai Asumsi Asumsi Yang Akhirnya Sekarang Ini Dibawa-bawa Keurusan Politik Maka Kalau Boleh Saya Memberi Himbawan Kepada Semua Tokoh Dan Para Netizen Kembalikan Urusan Diskursus Nasab Ini Pada Porsinya Yaitu Menelisik Seorang Tokoh Tadi Itu Pada Batasan Ini Kalau Memang Tidak Ditemukan Seperti Yang Diharapkan Oleh Kiai Ima Dutin Usman Kitab Yang Sejaman Atau Setidaknya Yang Sekunder Berarti Sampai Batas Itu Ya Seperti Apa Yang Disampaikan Kiai Ima Dutin Usman Batal Secara Ilmiah Batal Secara Ilmiah Belum Tentu Batal Secara Faktual Secara Hakiki Kan Begitu Maka Secara Hakiki Masih Perlu Ditelusuri Lagi Kalau Ternyata Mentok Ya Sudahlah Demikian Sahabat Sahabatku Sekalian Saya Ulangi Lagi Dari Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Kiai Di Jawa Tengah Tadi Bahwa Berbeda Waktu Dan Kita Lihat Interval Waktu Persoalan Persoalan Yang Terjadi Pada Masa Habib Usman Bin Yahya Dikatakan Perlu Belanda Kemudian Membuat Kitab Yang Menghujat Perjuangan Ulama Banten Yang Giger Cilegon Itu Dengan Usia Mbah Hasim Pada Saat Itu Sedang Apa Marilah Kita Semua Berpikir Cidnih Dan Mohon Kepada Semua Yang Menonton Tayangan Ini Untuk Memberikan Komentar Yang Lebih Sportif Bagaimanapun Kita Siapapun Kita Adalah Berada Dalam Satu Rangkum Bangsa Dan Negara Indonesia Mohon Maaf Jika Ada Kekeliruan Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai